Terima kasih. Statement of cash flow. Tujuan laporan arus kas adalah untuk memberikan informasi arus kas masuk dan arus kas keluar untuk suatu periode. Ini juga membedakan antara sumber dan penggunaan arus kas dengan memisahkannya menjadi aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Bagian ini membahas hubungan arus kas yang penting dan tetap letak laporan arus kas. Relevance of cash. Kas adalah aset yang paling liquid dan menawarkan likuiditas dan fleksibilitas bagi perusahaan ini baik awal dan akhir siklus operasi perusahaan. Perusahaan yang sedang beroperasi, aktivitasnya melibatkan konversi kas menjadi berbagai aset seperti persediaan yang digunakan untuk menghasilkan piutang dari penjualan kredit. Lalu ada reporting activities. Yang pertama ada operating activities. Operating activities merupakan aktivitas yang terkait dengan penghasilan perusahaan. Di luar pendapatan dan beban, kegiatan direpresentasikan dalam pendapatan pernyataan. Mereka termasuk arus masuk dan arus keluar bersih yang dihasilkan dari terkait yang pertama aktivitas operasi seperti memberikan kredit kepada pelanggan, berinvestasi dalam persediaan, dan memperoleh kredit dan pemasok. Lalu yang kedua, aktivitas operasi berhubungan dengan item laporan laba rugi dengan sedikit pengecualian dan item neraca yang berkaitan dengan operasi. Biasanya akun modal kerja seperti piutang, persediaan, pembayaran di muka, hutang, dan biaya yang masih harus dibayar. Lalu yang kedua ada investing activities. Merupakan cara untuk memperoleh dan membuang aset mentunai. Kegiatan ini melibatkan aset yang diharapkan dapat menghasilkan pendapatan bagi perusahaan seperti pembelian dan penjualan APD dan investasi sekuritas. Mereka juga termasuk meminjamkan dana dan mengumpulkan pokok pinjaman ini. Lalu yang ketiga ada financing activities. Merupakan sarana untuk berkontribusi, penarikan, dan layanan dana untuk mendukung bisnis kegiatan. Mereka termasuk meminjam dan membayar kembali dana dengan obligasi dan pinjaman lainnya. Lalu mereka juga memasukkan kontribusi dan penarikan oleh pemilik dan pengembalian mereka atau dividen atas investasi. Lalu constructing the cash flow statement. Yang pertama ada indirect method. Laba bersih disesuaikan dengan pendapatan bukan kas atau beban, item, dan akrual untuk menghasilkan arus kas dari operasi. Lalu keuntungannya, pengungkapan rekonsiliasi perbedaan antara laba bersih dan arus kas operasional. Ini dapat membantu beberapa pengguna yang memprediksi arus kas dengan memprediksi terlebih dahulu pendapatan dan kemudian menyesuaikan pendapatan untuk lead dan lag antara pendapatan dan arus kas, yaitu menggunakan akrual non-cas. Metode tidak langsung paling sering digunakan dalam praktiknya dan kami menggunakannya pada awalnya untuk mengilustrasikan penyusunan laporan arus kas. Lalu yang tadi direct method. Perhitungan laporan arus kas dengan menggunakan metode langsung disediakan selanjutnya untuk perbandingan. Metode ini menyesuaikan setiap item pendapatan untuk yang terkait akrual dan bisa dibilang memberikan format yang lebih baik untuk menilai jumlah kas operasi arus masuk atau arus keluar. Format perhitungan kas bersih yang diperoleh dari aktivitas investasi dan pendanaan adalah sama untuk kedua metode tersebut. Hanya penyusunan arus kas bersih dan dari operasi berbeda. Lalu preparation of the statement of case flow. Yang pertama ada indirect method. Karena laporan arus kas berfokus pada arus kas, kita perlu menghilangkannya. Beban bukan kas yang diakui dalam perhitungan laba bersih ditambah dengan beban penyusutan dan amortisasi menambahkan depresiasi dan amortisasi. Beban tidak meningkatkan arus kas operasi itu hanya mengosongkan biaya yang dikurangkan dalam perhitungan laba bersih. Ini dengan mudah dapat dilihat dengan meningkatkan laba bersih sebagai berikut. Yaitu net income ditambah dengan depreciation and amortisasi expand. Lalu ditambah atau dikurang dengan gain or loss on sale of asset. Lalu ditambah atau dikurang juga dengan cash generated use by current asset and liabilities. Lalu ketemulah net cash flow from operating activities. Contohnya sell on account, account receivable sebesar 100 dan salesnya di sisi kredit ada 100 juga. Selama periode penjualan laba bersih meningkat sebesar 100 dolar tetapi tidak ada uang tunai yang dihasilkan karena pihutang belum tertabit. Laporan arus kas pada saat ini melaporkan laba bersih sebesar 100 dolar dan kas bersih dari operasi sebesar 0 dolar sebagai berikut. Net income-nya sebesar 100 dolar, depreciation and amortisasi expand-nya 0, gain or loss on sale of asset 0, change in account receivable sebesar 100 dikurang. Lalu ada net cash flow from operation-nya sebesar 0 dolar. Pada periode berikutnya tetang dikumpulkan dan laporan arus kas terlihat seperti net income-nya 0 dolar, depreciation and amortisasi expand-nya 0, gain or loss on sale of asset-nya 0, change in account receivable-nya 100, jadi net cash flow from operation yang didapatkan adalah 100 dolar. Pengurangan pihutang telah menghasilkan arus kas masuk sebesar 100 dolar dan oleh karena itu dilaporkan sebagai jumlah positif dalam laporan arus kas penyesuaian untuk perubahan akun neraca dapat diringkat sebagai berikut. Lalu constructing the statement-nya yang pertama itu kita tentukan mulai dengan penghasilan bersih. Yang kedua itu sesuaikan pendapatan bersih untuk pengeluaran dan keuntungan mentunai. Yang ketiga mengenali arus kas masuk atau arus kas keluar dari perubahan aset dan kewajiban lancar. Yang keempat jumlah untuk menghasilkan arus kas bersih dari operasi. Yang kelima perubahan aset jangka panjang menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas investasi. Yang keenam perubahan kewajiban jangka panjang dan akun ekuitas menghasilkan arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Yang ketujuh jumlahkan arus kas dari aktivitas operasi, investasi dan pendanaan untuk menghasilkan perubahan kas bersih. Yang kedelapan, tambahkan selisih bersih tunai ke saldo kas awal untuk menghasilkan kas akhir. Berikut adalah contoh statement of cash flow dari Gold Corporation for Year Ended 31 Desember tahun ke-2. Lalu yang kedua ada direct method. Metode langsung atau harus keluar melaporkan penerimaan kas bruto dan pengeluaran kas yang terkait dengan operasi pada dasarnya menyesuaikan setiap item laporan laba rugi dari akrual menjadi cash basis. Mayoritas responden akuntansi exposure death. Persyaratan sebelumnya saat ini untuk melaporkan arus kas terutama kreditor lebih disukai menggunakan metode langsung. Metode langsung melaporkan jumlah total arus kas masuk dan keluar perusahaan dari aktivitas operasi. Direct method menawarkan sebagian besar analis format yang lebih baik untuk dengan mudah menilai jumlah arus kas, arus masuk dan arus kas keluar yang menurut kebijaksanaan manajemen. Berikutnya, analysis implication of cash flow. Limitation in cash reporting. Berikut adalah beberapa batasan pelaporan arus kas saat ini. Yang pertama, praktik tidak mensyaratkan pengungkapan terpisah arus kas yang berkaitan dengan pos luar biasa atau operasi yang dihentikan. Yang kedua, bunga dan dividen yang diterima dan bunga yang dibayarkan diklasifikasikan sebagai kas operasi mengalir. Banyak pengguna menganggap bunga yang dibayarkan sebagai arus keluar, pembiayaan dan bunga serta dividen yang diterima sebagai arus kas masuk dari aktivitas investasi. Batasan yang ketiga, pajak penghasilan diklasifikasikan sebagai arus kas operasi. Klasifikasi ini bisa mendistorsi analisis tiga aktivitas individu jika manfaat atau biaya pajak signifikan dikaitkan dengan mereka secara tidak proporsional. Yang terakhir, penghapusan keuntungan atau kerugian sebelum pajak atau bukan setelah pajak. Dari penjualan pabrik atau investasi dari aktivitas operasi mendistorsi analisis kami terhadap aktivitas operasi dan investasi. Hal ini karena pajak terkait, mereka tidak dihapus tetapi dibiarkan dalam pajak total biaya diantara aktivitas operasi. Analisis of cash flow. Dalam mengevaluasi sumber dan penggunaan kas, analis harus fokus pada pertanyaan sebagai berikut. Ada enam pertanyaan. Yang pertama itu, apakah penggantian aset dibiayai dari dana internal atau eksternal? Yang kedua, apasajakah sumber pembiayaan untuk ekspansi dan akuisisi bisnis? Yang ketiga, apakah perusahaan bergantung pada pembiayaan eksternal? Yang keempat, apa tuntutan dan peluang investasi perusahaan? Yang kelima, apa saja persyaratan dan jenis pembiayaannya? Yang keenam, apakah kebijakan manajerial seperti dividen sangat sensitif terhadap arus kas? Case analysis of cash flows of Campbell's soup. Datanya sebagai berikut. Analisisnya, penyataan ini mengungkapkan beberapa wawasan. Jadi, selama periode enam tahun, sumber utama uang tunai adalah operasi sebesar Rp3.010.000.000. Hutang jangka panjangnya Rp854.000.000.000. Hutang jangka pendeknya sebesar Rp737.000.000.000. Pernyataan Campbell dilampirkan pada dilampirkan A, menekati akhir ini. Pugunaan utama adalah pembelian tanaman atau setelah penjualan sebesar Rp1.647.000.000.000. Akuisisi bisnis setelah penjualan sebesar Rp718.000.000.000.000. Dan dividen tunai sebesar Rp649.000.000.000. Selama periode enam tahun ini, kas dan setara kas meningkat sebesar Rp24.000.000.000.000. Sumber kas dari operasi sebagai presentasi dari total sumber rata-rata 55,7 persen dengan terendah 31,3 persen di tahun sembilan. Lalu tahun sebelas adalah yang paling menguntungkan dari enam tahun mencerminkan. Pemulihan setelah dua tahun kinerja yang buruk dari aktivitas restrukturisasi. Untuk periode enam tahun ini, kas dari operasi ditutup bersih uang tunai yang digunakan dalam aktivitas investasi dan hampir semua dividen dibayarkan. Arus kas sebagian diisolasi dari penurunan tajam di penghasilan untuk tahun 9 dan 10 karena biaya restrukturisasi sebesar Rp682.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000.000. datangnya uang tambahan, lalu di mana klaim terhadap perusahaan dikurangi, disposisi pendataan dan investasi arus kas diskresioner, yang terakhir ukuran komposisi pola dan stabilitas arus kas operasi. Alternatif cash flow measures, ada tiga, yang pertama penambahan depresiasi terkadang diartikan sebagai biaya tidak sah, itu tidak benar. Nah, penggunaan aset jangka panjang yang dapat disusutkan adalah pengeluaran nyata yang tidak boleh diabaikan. Lalu beberapa menafisirkan penambahan depresiasi untuk menunjukkan bahwa uang tunai telah disediakan untuk pengisian kembali aset jangka panjang. Hal itu juga tidak benar. Penambahan biaya penyusutan tidak menghasilkan uang tunai, itu hanya nol biaya, bukan kas dari laba besi, seperti yang dibahas di atas. Uang tunai diperoleh dari aktivitas operasi dan pendanaan bukan dengan penyusutan. Yang ketiga, laba besi ditambah depresiasi mengabaikan perubahan rekening modal kerja itu terdiri dari sisa arus kas bersih dari aktivitas operasi. Namun berubah dalam akun modal kerja seringkali merupakan bagian besar dari arus kas dari kegiatan operasi. Pemeriksaan komponen modal kerja memberikan wawasan tentang resistensi arus kas operasi. Selanjutnya, free cash flow. Arus kas bebas. Free cash flow mencerminkan jumlah yang tersedia untuk aktivitas bisnis setelah penyisihan biaya, pembiayaan, dan persyaratan investasi untuk mempertahankan kapasitas produktif pada tingkat saat ini. Pertumbuhan dan fleksibilitas keuangan bergantung pada arus kas bebas yang memadai. Ketahuilah bahwa jumlah belanja modal yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produktif umumnya tidak diungkapkan. Melainkan sebaliknya, sebagian besar menggunakan total belanja modal yang diungkapkan, tetapi dapat mencakup pengeluaran untuk perluasan kapasitas produktif. Free cash flow-nya itu cash flows from operation dikurang net cash flows of. Cash flows from operation dikurang net capital expenditure required to maintain productive capacity dikurang dividends on preferred stock and common stock or assuming a payout policy. Specialized cash flow ratio. Cash flow edukasi ratio. Rasio kecukupan arus kas merupakan ukuran kemampuan perusahaan untuk menghasilkan cukup kas dari operasi untuk menutupi pengeluaran modal investasi dalam persediaan dan kas diviet. Untuk menghilangkan pengaruh, siklus, dan acak lainnya, biasanya dilakukan selama 3 tahun digunakan dalam menghitung rasio ini. Rumusnya, 3-year sum of cash from operation dibagi 3-year sum of capital expenditure, inventory, addition, and cash dividend. Lalu yang kedua, cash investment ratio. Rasio investasi kembali kas adalah ukuran presentasi investasi dalam aset mewakili kas operasi yang ditahan dan diinvestasikan kembali di perusahaan untuk menggantikan keduanya. Aset dan pertumbuhan operasi. Rasio rumusnya sebagai berikut. Rumusnya itu operating cash flow dikurang dividend dibagi gross plan, ditambah investment, ditambah other asset, ditambah working capital. Selanjutnya, preview soal chapter 6. Soal pertama yaitu E61. Banyak perusahaan melaporkan operasi dihentikan dalam laporan laba rugi dan raca mereka. Yang dibutuhkan, yang pertama, apa perkiraan terbaik Anda dari entry journal lingkasan yang mencatat pembuangan operasi yang dihentikan. Yang kedua, apa yang termasuk dalam item pendapatan atau beban yang berkaitan dengan operasi yang dihentikan sebagaimana dilaporkan dalam pendapatan pernyataan. Yang ketiga, diskusikan pentingnya operasi yang dihentikan dalam menganalisis laporan keuangan perusahaan. Yang keempat, apa alasan untuk melaporkan secara terpisah hasil operasi yang dihentikan. Jawabannya yang A, jurnalnya itu cashnya di debit, di kreditnya ada gain on disposition, dan net asset of discontinue operation. didapat dari loss on disposition will be record as a debit. Yang kedua, yaitu pendapatan atau beban terkait operasi yang dihentikan, termasuk laba operasi atau rugi yang dicatat sebelum penjualan dan keuntungan atau kerugian yang dijual. Ini dilaporkan bersih dari pajak yang berlaku. Jawaban yang ketiga, yaitu ketika memperkirakan kekuatan penghasilan di masa depan, hasil dari operasi yang dihentikan tidak boleh diperlakukan berulang. Ini penting untuk penilaian pendapatan permanen sebuah perusahaan. Yang keempat, yaitu secara terpisah, melaporkan operasi yang dihentikan, memungkinkan analisis untuk melihat hasil operasi tanpa segmen yang tidak akan berlangsung. Akibatnya analisis dapat menilai komponen pendapatan permanen dengan lebih baik, di mana hasil penghentian operasi akan dikecualikan. Soal yang kedua, yaitu P61. Lihatlah laporan tahunan Colgate di lampiran A di bagian belakang buku e-book ini. Yang dibutuhkan, yaitu yang pertama, hitung semua kategori biaya sebagai persentase penjualan untuk masing-masing dari tiga tahun yang ditampilkan. Analisis dan komentari persentasi yang dihitung. Yang kedua, yaitu komentari tentang sejauh mana setiap komponen dalam bagian A diharapkan bertahan hingga tahun-tahun mendatang. Yang ketiga, yaitu provisi untuk pajak pendapatan terdiri dari berapa persen dari pendapatan sebelum pajak pendapatan. Faktor apa saja yang mungkin terjadi menyebabkan persentase ini menyimpang dari persentase hukum 35%. Yang keempat, yaitu sebagai bagian dari informasi laporan laba rugi tambahan, Colgate melaporkan total biaya yang terkait dengan penelitian dan pengembangan atau R&D dan periklanan pada tahun 2010 dan 2011. Berapa jumlah yang dicatat terkait dengan biaya-biaya pada 2010 dan 2011. Untuk kegiatan apa yang terkait dengan pengeluaran itu dan bagaimana mengartikan pengeluaran itu. Yang kelima, yaitu bagaimana Colgate menggunakan pengeluaran seperti R&D dan periklanan untuk mengelola pendapatan. Jawabannya yaitu untuk yang A, perhitungan komponen pendapatan sebagai persen dari penjualan. Sales-nya pada tahun ke-11 100%, tahun ke-10 100%, tahun ke-9 100%. Cost of product sold-nya tahun 11 66%, tahun ke-10 68,6%, tahun ke-9 70,5% marketing and selling expense, tahun ke-11-nya 15,4%, tahun ke-10-nya 15,8%, dan tahun ke-9-nya 14,4% administrative expense. Tahun ke-11-nya 4,9%, tahun ke-10-nya 4,7%, tahun ke-9-nya 4,4%, research and development expense, tahun ke-11-nya 0,9%, tahun ke-10-nya 0,9%, tahun ke-9-nya 0,8%. Selanjutnya, interest expense, tahun ke-11-nya 1,9%, tahun ke-10-nya 1,8%, tahun ke-9-nya 1,7%. Selanjutnya, interest income, tahun ke-11-nya minus 0,4%, tahun ke-10-nya minus 0,3%, tahun ke-9-nya minus 0,7%. Yang selanjutnya yaitu origin exchange loss net, tahun ke-11-nya 0,0%, tahun ke-10-nya 0,1%, tahun ke-9-nya 0,3%, dan other expense-nya, tahun ke-11-nya 0,4%, tahun ke-10-nya 0,2%, tahun ke-9-nya 0,6%. Selanjutnya yaitu divestitures restructing and unusual charts, tahun ke-11-nya 0,0%, tahun ke-10-nya 5,5%, tahun ke-9-nya 6,0%. Harga pokok produk atau barang yang terjual menurun setiap 3 tahun sebagai persentase dari penjualan. Hal ini menyebabkan sebagian besar perubahan dalam laba sebelum pajak karena semua kategori biaya lainnya tetap cukup konstan selain dari biaya restrukturisasi yang tidak ada pada tahun ke-11. Jawaban yang B yaitu penjualan dan harga pokok penjualan biasanya yang paling persisten dan pengurangannya COGS sebagai persentase dari penjualan seperti yang kita lihat dalam contoh ini jarang terjadi. Biaya SG&A juga biasanya sangat persisten. Namun perusahaan mungkin dapat menemukan cara untuk memotong beberapa di antaranya melalui efisiensi operasi. Biaya R&D juga cukup persisten. Sekali lagi perusahaan dapat memilih untuk menambah atau mengurangi. Tetapi keputusan seperti itu dapat berdampak parah bagi profitabilitas masa depan. Biaya restrukturisasi umumnya dipandang untuk sementara. Selanjutnya yaitu jawaban yang C. Provisi pajak sebagai persen dari pendapatan sebelum pajak pendapatan. Tahun ke-11nya yaitu 265,9 dolar dibagi 667,4 dolar sama dengan 39,8 persen. Tahun ke-10nya yaitu 97,5 persen didapat dari 175 dolar dibagi 179,4 dolar. Tahun ke-9nya 87,7 persen didapat dari 93,4 dolar dibagi 106,5 dolar. Penyimpangan dari persentase undang-undang sebesar 35 persen umumnya timbul sebagai akibat dari biaya yang diakui untuk tujuan pelaporan keuangan yang tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan. Contohnya yaitu biaya restrukturisasi yang harus diakui pada saat terjadinya untuk tujuan pelaporan keuangan tetapi tidak dapat dikurangkan untuk tujuan perpajakan sampai dibayarkan. Selanjutnya yaitu jawaban yang D Colgate melaporkan 339,1 juta dolar dan 343 juta dalam divestasi restrukturisasi dan biaya yang tidak biasa masing-masing di tahun 10 dan 9 biaya restrukturisasi biasanya mencapuk penurunan nilai aset dan biaya pesangon. Penghapusan aset adalah biaya non-tunai yang biasanya terkait dengan arus kas yang berkurang dari aset tersebut yang mungkin telah terjadi selama beberapa tahun sebelumnya. Biaya pesangon biasanya berkaitan dengan akrual biaya yang tidak akan dibayarkan hingga beberapa periode mendatang. Jawaban yang selanjutnya yaitu yang E penghapusan biaya yang berkaitan dengan aset yang dapat didepresiasi akan mengurangi beban penyusutan di masa depan. Oleh karena itu biaya diakui pada periode saat ini yang akan diakui pada periode yang akan datang sehingga mengalihkan pendapatan dari masa kini ke masa depan. Demikian pula biaya pesangon termasuk akrual kewajiban untuk biaya masa depan. Wajiban ini berkurang di periode mendatang daripada mencatat biaya sehingga meningkatkan profitabilitas periode masa depan. Sekian presentasi dari kelompok 1 kurang lebihnya mohon maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati